Intro Halo, shalom murid-murid Ketemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran agama Kristen kelas 3 Nah murid-murid, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Mari murid-murid lipat tangannya, tundukkan kepalanya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melakukan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hati yang tenang Agar kami mengerti akan pelajaran pada hari ini Tuhan Yesus berkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan Lindungi mereka, jagai mereka Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Nah murid-murid, sekarang buka buku pelajaran agama Kristen Dan bab 2 Mengenal iklim di Indonesia Nah pada halaman 8 bagian A Negeriku Indonesia Anak-anak Miss Indonesia adalah negara yang kaya dan subur Nah pada kejadian 2 ayat 8-14 Kita melihat Tuhan menata Taman Eden secara terinci dan teratur Murid-murid, masih ingatkah kalian tentang kisah Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden? Nah murid-murid, segala sesuatu yang ada di Taman Eden Tuhan ciptakan bermanfaat bagi kehidupan Adam dan Hawa Tuhan tidak hanya menciptakan dan menata Taman Eden secara baik dan teratur Tetapi juga seisi bumi Bahkan sampai iklim dan cuaca pun sudah diatur oleh Tuhan Nah murid-murid pada halaman 9 bagian B Pengaruh iklim bagi manusia Masih ingatkah kalian tentang cerita Nuh? Ya, Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam tanpa henti Nah peristiwa itu menyebabkan bumi dipenuhi oleh air Nah murid-murid, bagaimana seandainya hanya ada musim panas saja Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi? Iya, pepohonan akan layu dan mati Kekeringan terjadi di mana-mana Nah manusia sulit untuk bertahan hidup Murid-murid, binatang-binatang di hutan pun akan kekurangan air Dan akhirnya maluk hidup semuanya akan mati Nah seperti kisah di dalam Alkitab Yaitu Nabi Elia Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan Namun Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai kerit Di tepi sungai kerit ada burung gagak yang membawa roti dan daging setiap pagi dan siang Itu terdapat dalam kitab 1 Raja Raja 17 ayat 1-6 Nah di tepi sungai kerit Nabi Elia pun dapat minum dari air yang mengalir di sungai tersebut Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia kelaparan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Nabi Elia Murid-murid, sementara di tempat lain tidak ada lagi makanan dan air Tuhan memelihara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan baik Nah murid-murid yang miskasihi Pada halaman 11 bagian C Pengaruh iklim di Indonesia Nah murid-murid yang miskasihi Pada kejadian 8 ayat 22 Tuhan Allah berfirman Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Nah artinya adalah Kita tidak bisa mencegah terjadinya musim hujan dan musim kemarau Yang perlu kita lakukan adalah Kita tetap bersyukur dengan yang Tuhan berikan bagi kita Dan secara bijak kita mencari kegiatan yang cocok untuk dilakukan pada masing-masing musim tersebut Anak-anak mis Seperti halnya siang dan malam Tuhan Allah menciptakan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia Agar keseimbangan alam tetap terjaga Nah murid-murid Kita telah selesai menyaksikan video pembelajaran pada hari ini Miss Melda berharap kalian tetap mengulangi pelajaran yang telah diberikan Oh iya jangan lupa tetap jaga kesehatannya Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita pada hari ini Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus kami telah selesai menyaksikan video pembelajaran pada hari ini Kiranya Tuhan tetap memberikan pengertian yang baik bagi kami Agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan Melalui pelajaran agama yang telah diberikan oleh guru kami Tetap lindungi kami Tuhan Jauhkan pandemi ini dari muka bumi ini Agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan tolong jagai mereka Lindungi mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka Terima kasih Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah murid-murid Sampai ketemu pada video pembelajaran agama Kristen berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton